Selamat datang di perpustakaan Universitas Air Langga. Selamat bergabung menjadi keluarga besar dari Universitas Air Langga bagi seluruh mahasiswa baru yang diterima di Universitas Air Langga. Perkenalkan saya Indah Rahma Cahyani. Saya salah satu pustakawan pada divisi pelatihan dan pengembangan yang hari ini akan berkesempatan untuk memberikan tutorial bagaimana untuk menginstall OpenVPN di PC atau di laptop kita yang OpenVPN nantinya akan digunakan sebagai salah satu cara untuk bisa mengakses database online yang perpustakaan Universitas Air Langga langgan. Baik, langkah pertama adalah kita pastikan kita sudah masuk ke browser kita kemudian kita masukkan pada alamat pencarian website adalah di cak atau cak.uner.acid seperti ini kemudian kita login kita masukkan name kita dan juga password dari cyber kampus kita baik, kemudian kita masukkan name dari password kita jadi yang dimasukkan di halaman pertama cak.uner.acid ini adalah username adalah name kita kemudian passwordnya adalah password cyber kampus kita kemudian kita klik login baik, ini adalah akun cak kita sebagai mahasiswi atau mahasiswa Universitas Air Langga kemudian tertampil ada aktifasi VPN, email, dan lain sebagainya yang akan kita klik di sini yang pertama adalah aktifasi VPN kemudian akan ada tampilan request VPN dengan ada syarat dan juga komitmen yang berisikan tiga poin penting setelah kita baca sejenak kita kemudian klik centang yang artinya kita menyetujui syarat dan juga ketentuan dan kebijakan privasi kemudian kita klik setuju tertampil kita sudah terdaftar kemudian kita unduh petunjuk instalasi OpenVPN yang ini nantinya akan berguna ketika kita mengalami kendala proses instalasi kita bisa membuka kembali halaman petunjuk instalasi yang sudah disediakan oleh tim DSI Pusat dari Universitas Air Langga langkah berikutnya adalah kita kembali ke halaman cak kita dan kita unduh di poin 1 kita tunggu kita pastikan kita klik yang berwarna biru untuk kita mendownload OpenVPN kita ke dalam PC atau laptop kita kita tunggu sejenak proses instalasi kita simpan di folder download kemudian kita save langkah selanjutnya sambil menunggu download poin 1 selesai kita akan download file pada poin 2 yaitu config.openvpn kemudian kita simpan di folder yang sama di folder download agar bisa memudahkan kita kemudian kita klik save kemudian kita akan menuju ke hasil download kita jika tertampil di tags bar bawah atau kita menuju ke folder download kita yang ada di file explorer kemudian kita menuju file download kemudian kita install pada Windows Installer di OpenVPN Connect kita klik 2 kali kemudian kita klik next kemudian kita accept berbagai macam berbagai macam lisensi agreementnya kemudian kita klik next kemudian kita klik install kemudian kita klik yes jika ada notifikasi seperti ini kita klik yes kemudian kita tunggu sampai proses instalasi selesai kemudian jika selesai akan kita klik finish untuk mengetahui bahwa OpenVPN sudah terinstall di PC kita kita klik shortcut yang tertampil di sini atau kita buka di kolom pencarian Windows kita klik OpenVPN baik ini artinya sudah tertampil atau sudah terinstall di laptop atau PC kita kita klik 2 kali untuk membukanya nah ini adalah halaman tampilan awal OpenVPN yang sudah kita install di PC kita atau di laptop kita kita klik next kita klik next kita klik next kemudian kita klik next nah kita sampai pada use and retention kemudian kita klik agree kita klik ok kemudian kita next kemudian kita klik file dari sini kita akan drag kita akan drag config VPN yang sudah kita download tadi kita drag ke sini baik username kita isi dengan name kita kemudian kita connect kemudian kita masukkan password dari cyber campus kita kemudian kita klik ok dan proses instalasi VPN sudah aktif dan connect pada PC kita ini artinya Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa bahwa ketika kita sudah connect OpenVPN artinya kita seakan-akan berada di jaringan Universitas Air Langga sehingga kita bisa mengakses database yang sudah perpustakaan Universitas Air Langga langgan tanpa harus memasuki remote text dengan menggunakan OpenVPN ini baik ketika kita membuka laptop dalam keadaan baru terbuka kita akan menuju ke shortcut OpenVPN kemudian mengaktifkannya seperti biasa seperti ini bisa kita disconnect kemudian kita confirm jika tidak diperlukan kemudian kita connectkan lagi dengan memasukkan password cyber campus kita kemudian kita klik ok dan OpenVPN akan terbuka dan kita bisa mengakses database dari perpustakaan Universitas Air Langga yang kita langgan untuk semua sifitas akademika baik proses instalasi OpenVPN selesai terima kasih dan selamat mencoba Terima kasih